salam sepak bola teman-teman netizen atau warga net yang saya hormati semuanya welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B saya masih berada di luar negeri tapi ketika saya ada waktu luang tentu saya akan membuat konten teman-teman untuk membahas tentang perkembangan yang terjadi di dunia sepak bola nah di konten terbaru hari ini saya ingin membahas kembali tentang perkembangan yang terjadi di Indonesia artinya untuk sepak bola Indonesia karena dalam waktu dekat ini yang saya tadi baca beritanya karena akan diperkenalkan direktur teknik yang baru di PSSI kan kita semua tahu bahwa posisi tersebut lagi kosong nih karena Indra Safri kan sebelumnya memang sudah ditugaskan ya atau ditunjuk oleh PSSI untuk melatih tim nasi Indonesia di SEA Games yang berhasil mendapatkan model emas dan nanti akan melatih tim nasi Indonesia yang akan tampil di SEA Games jadi posisi dari Dirtek itu kan lagi kosong dan perlu diisi nah untuk apa sih seorang Dirtek itu kenapa sih harus ada Direktur Teknik di PSSI? nah teman-teman harus memahami bahwa seorang Dirtek itu bukan saja bekerja untuk membantu atau juga mengevaluasi para pelatih yang melatih tim nasi Indonesia mulai dari level senior U23, U20 atau U19 sampai ke U17 atau U16 tapi seorang Direktur Teknik di PSSI itu juga harus bisa menyamakan visinya dalam cara bermain tim nasional di setiap level dengan para pelatih karena kan namanya juga adalah Direktur Teknik ya jadi memang mengurusi bagian teknis nah bagian teknis itu juga termasuk dari segi permainan nah harus ada penyamaan visi bagaimana sih tim nasional itu cara bermainnya harus seperti apa tentu dengan mengikuti perkembangan sepak bola modern saat ini dan yang kita ikutin beritanya kan bahwa Direktur Teknik yang baru ini akan berasal dari Jerman yang usianya di atas 60 tahun artinya sudah ada pengalaman tentunya merupakan mantan pemain sepak bola dan tentunya punya pengalaman lah melatih di level club atau mungkin juga di tim nasional mungkin juga di level junior ya nah nanti kita tunggu siapa sosok yang baru ini tapi ya ini sebetulnya pemilihannya sudah sesuai dengan kriteria sih karena seorang Direktur Teknik harus mau gak mau harus merupakan mantan pemain karena dia harus paham lah cara bermain di atas lapangan itu pressure-nya seperti apa kemudian yang kedua ya harus punya lah ya pengalaman melatih itu lebih penting lagi karena kan yang nanti akan dia evaluasi atau dia membantu adalah para pelatih ya kalau bukan mantan pelatih gimana caranya dia juga bisa menjalin kemisri yang baik di antara para pelatih melatih tim nasional Indonesia di berbagai level dan selain itu juga teman-teman jadi bukan cuma untuk mengevaluasi atau juga melihat kinerja dari para pelatih enggak bukan cuma itu tapi juga harus menyamakan visi dalam cara bermain tim nasional di semua level dan selain itu juga harus bisa scouting harus bisa mencari bakat-bakat baru talenta-talenta baru yang bisa membela tim nasional Indonesia ya tentunya mulai dari level junior ya U16 atau U17 atau mungkin juga nanti di retek yang baru ini bisa saja nanti mengusulkan kepada PSSI ya dibentuk juga tim nasional Indonesia U14 jadi dimulai dari benar-benar very low grassroot level ya jadi di level akar rumput yang memang baru-baru mengenal lah sepak bola dan itu akan lebih baik lagi sih bagi tim nasional Indonesia karena Indonesia ini kan dipenuhi ya oleh banyak pemain yang berbakat yang tentu perlu dipoles dan juga seperti yang tadi saya katakan visi bermainnya ini harus maunya ini seperti apa harus ada harus ada template-nya harus ada panduannya maunya seperti apa jadi ketika pemain itu atau calon pemain tim nas itu memulai di level akar rumput calon pemain tim nas senior kan mereka seumpamanya ini dipanggil ke tim nas Indonesia U16 atau mungkin nanti jika dibentuk tim nas Indonesia U14 nah level permainannya itu harus sama sampai ke senior jadi harus ada penyamaan visi dalam cara bermain sebuah tim nas jadi dari awal dari usia muda mereka mereka sudah diajarkan cara bermainnya seperti ini dan juga teknik permainan harus bagus karena kan salah satu kelemahan dari para pemain kita adalah dari segi teknik permainan kalau skill bagus-bagus mau gocek dari belakang sampai ke depan pun bisa kalau menurut saya para pemain kita bisa skillnya jago-jago tapi teknik itu yang penting kerjasama itu yang lebih penting lagi kalau sekarang kan kita melihat ya kadang-kadang sudah di dekat ke kotak penalti yang dipilih adalah syuting padahal masih bisa bagi ke kawan yang lain dan juga satu lagi adalah penyelesaian akhir nah itu juga kan merupakan bagian dari teknik permainan nah direktur teknik ini harus bisa paham apa kekurangan dari para pemain kita kemudian memberikan masukan-masukan kepada para pelatih ya pelatih itu juga termasuk coachin tayong dan feeling saya coachin tayong tentulah ingin mendapatkan masukan-masukan yang bisa juga tentu meningkatkan performa dari para pemain jadi direktek ini harus bisa menjalin kemisri yang baik dengan para pelatih jadi scouting juga perlu dilakukan visi penyamaan visi dalam cara bermain kemudian mungkin membentuk tim nasi Indonesia 14 biar dimulai dari level yang lebih lebih dini lagi ya level yang lebih dini lagi bagi para pemain kita jadi mereka tentu akan punya pengetahuan lah cara bermain sepak bola yang benar yang sekarang sedang berkembang di dunia sepak bola kemudian selain itu juga harus bisa berkomunikasi dengan para pelatih yang melatih klub-klub di Liga 1 dan juga di Liga 2 harus bisa jadi coba juga memberikan masukan-masukan kepada para pelatih di klub dan juga tentu kemisri ini sangat perlu ketika nanti tim nasional memanggil para pemain dari klub masing-masing supaya nanti yang gak ada lagi nih yang klub yang gak mau lepas pemain atau karena memang pemain tersebut dibutuhkan untuk pertandingan-pertandingan besar nanti dilepasnya ketika sudah mendekati atau TC itu sudah berjalan 1-2 hari jadi harus ada juga kerjasama yang baik nanti antara di-retek tersebut dengan pelatih-pelatih yang berhadir di level club selain itu juga kalau menurut saya karena begitu banyaknya sekolah sepak bola di Indonesia ya akan lebih baik nanti di-retek tersebut juga coba untuk bisa melihat cara pemain-pemain di sekolah sepak bola tersebut dilatih melihat kalau bisa memberikan masukan juga kepada para pelatih di sekolah sepak bola tersebut kan bagus kalau ada orang dari luar yang punya pengalaman segudang yang pernah menjadi pemain kalau bisa pemain besar ya kan kalau rumornya kan antara Jokim Law atau juga Lothar Matthius ya Jokim Law kan sebagai pelatih ya udah gak perlu diragukan dan Lothar Matthius sebagai pemain kan top ya pernah juga membawa Jerman Barat menjadi juara dunia kan tahun 1990 tuh jadi ya mereka juga bisa memberikan masukan kepada para pelatih yang berada di sekolah sepak bola selain itu juga yang paling penting perlu ada sistem yang dipakai untuk menganalisis permainan tim sendiri dan juga permainan dari tim-tim lawan nah ini sangat penting teman-teman jadi seorang diritek tersebut harus punya kemampuan untuk menganalisis permainan dari tim nasional tim nasional Indonesia di setiap level dan juga menganalisis memberikan masukan kepada para pelatih ya tentu dengan duduk secara bersama tentang permainan dari tim-tim lawan nah itu yang akan sangat bermanfaat ketika nanti tim nasional Indonesia akan tampil di piala Asia kalau tahun depan kemudian tim nasional Indonesia U17 yang akan bermain di piala dunia kemudian tim nas yang rencananya Indonesia U20 yang akan bermain di Asian Games kemudian tim nas yang akan bermain di AFF U23 dan juga nanti akan bermain di kualifikasi untuk ke piala AFC U23 nah itu sangat penting untuk bisa melakukan analisa tapi yang saya baca berita updated atau berita terakhirnya bahwa sementara ini Dirtag yang baru nanti akan menjalani masa percobaan selama 4 bulan karena dia juga ingin melihat apakah Indonesia serius atau tidak tapi kalau menurut saya Indonesia pasti serius pastilah PSSI serius tapi dia juga ingin melihat bisa gak bekerja sama dengan para pelatih yang berada di Indonesia agar nanti bisa diciptakan sebuah iklim atau environment ya sebuah iklim yang sehat bagi semua jadi kalau nanti antara para pelatih di klub dengan Dirtag ini kerjasamanya sudah baik kemiskinya sudah ada antara para pelatih timnya sudah ada baru nanti otomatis secara perlahan-lahan sepak bola Indonesia juga progresnya akan lebih pesat lagi karena Dirtag itu kan yang berada untuk menganalisis dan dia perlu membantu perlu memberikan masukan tapi tentu dia bukan merupakan asisten pelatih namun dalam masa perjubahan 4 bulan nanti yang saya baca beritanya Dirtag ini akan menjadi pendamping bagi Coach Bima Sakti artinya sebagai asisten nah ini juga bagus jadi sekalian melihat potensi dari para pemain yang nanti akan bermain untuk tim NAS Indonesia U17 walaupun dalam pembentukan tim NAS kan yang akan terlibat adalah Dennis Weiss so saya sudah tidak sabar lagi teman-teman untuk menunggu nanti kepastian dari Dirtag yang baru dan saya harapkan Dirtag tersebut ya kalau bisa adalah mantan pemain yang punya pengalaman yang luar biasa ya sehingga nanti dia bisa sharing ilmunya juga dan juga bisa membantu setiap pelatih di tim NAS yang melatih tim NAS dan juga nanti kita lihat dalam 4 bulan itu apa saja sih inovasi yang bisa dilakukan dan saya harapkan semua pelatih akan bisa bekerjasama karena ini semua yang sedang dilakukan oleh PSSI adalah demi kemajuan dari sepak bola Indonesia jadi itu saja teman-teman yang bisa saya memberikan analisanya dan saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel Youtube Bola Bung Binder dan seperti biasa yang selalu saya katakan bahwa sekali saya netral maka saya akan tetap netral dan saya nanti akan memberikan update lagi atau membuat konten lagi ketika ada perkembangan baru yang terjadi di dunia sepak bola saya masih berada di luar negeri sampai akhir pekan nanti tapi nanti ketika saya sudah kembali ke Indonesia tentu saya akan membuat konten dari lokasi yang sama ya teman-teman no hate no politics only football salam sepak bola selamat menikmati